Siswa dan guru SMA Negeri Satu Wawatobi di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Senin Siak. Mereka berdemo menuntut agar kepala sekolah mereka segera dicopot karena diduga telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap siswa di sekolah itu. Siswa menyampaikan aspirasi sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan kehadiran oknum kepala sekolah karena diduga telah mencoreng nama baik dunia pendidikan. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri Satu Wawatobi Ramadhan menyayangkan tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan pimpinan sekolah dengan modus iming-iming tertentu. Kedatangan siswa dan guru SMA Negeri Satu Wawatobi ditegaskan Ramadhan agar pihak dikbut memberi sanksi pencopotan atas tindakan tidak terpuji sang kepala sekolah. Laki-laki yang ganting-ganting selalu diajak untuk pijit malam, temani tidur, seperti itu. Tapi yang sepertahankan saya itu yang jadi korban betul itu yang menurut kesaksian daripada korban pada satu orang. Tetapi kalau yang sekedar di WA, di WA itu datang pijit, datang temani tidur, ada juga guru. Ada juga guru yang masih bujang itu, itu juga yang sering di WA datang temani tidur dan pijit-pijit. Kasus ini menjuat setelah ada siswa yang menolak pelecehan dan melaporkannya ke pihak guru. Kabar tersebut kemudian melebar dan mencoreng nama baik sekolah. Atas kejadian ini, pihak sekolah berinisiatif mengambil tindakan mendesak pemberhentian okdom kepala sekolah kepada dinas pendidikan daerah. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.